Halo Sobat Assalamualaikum, jumpa lagi di Sobat Masak Channel Di musim pandemi ini, kita harus tetap menjaga imun tubuh kita agar semakin sehat Olahraga yang cukup, makan yang cukup agar imun kita semakin kuat Nah Sobat Masak, sesudah olahraga, saya akan memasak menu yang sangat sederhana yaitu sayur tahu, cabai, genrot Penasaran saya bikinnya? Nonton terus videonya dan dukung terus channelnya dengan cara subscribe dan nyalakan tombol loncengnya Jangan kemana-mana, ikutin terus videonya Sebagai bahan utama, ada cebe genrotnya ya Tapi saya sudah sayat-sayat seperti ini ya Terus ada tahu, tahunya sudah saya goreng agar cepat Terus ada bumbu halus, ini bumbu halus Ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, kunyit, dan kemiri Terus untuk bubuk kasarnya, ada daun salam Terus serai, dan lengkuas Terus ada air ya Ini air secukupnya aja Kalau misalkan kurang, nanti bisa ditambah Terus ada santan biar gurih Ada roiko ayam MSG, kalau misalkan suka Terus gula pasir Dan minyak untuk menumis Nah sobat, itulah bahan-bahan untuk membuat sayur tahu, cabai genrot Baik, sekarang kita lanjut ke proses pemasakan Minyaknya sudah panas, sekarang kita masukkan bumbu merahnya Nah, dulu kita masukkan bumbu halusnya Serai Daun salam Dan lengkuas Terus kita masukkan cabai genrotnya Terus kita masukkan cabai genrotnya Terus kita masukkan tahunya Baru kita kasih air Mau air lagi Biar si cabai genrotnya terendam ya Sama si tahunya Baik, sekarang kita tunggu sampai Si airnya mendidih Airnya udah mendidih Sekarang kita Masukkan roiko ayam Secukupnya aja Kira-kira Terus MSG Gula pasir Kita kasih lebih aja Biar nanti rasanya itu Lebih condong kemanis Terakhir Saya kasih santan Oke, santan Sesukupnya aja Apinya jangan terlalu besar Sedang aja Nah, sekarang kita diamkan Agar si bumbunya ini Meresap ya Dan si cabai genrotnya itu Empuk Nah, sobat Sayur tahu cabai genrotnya udah jadi Rasanya udah enak Dan cabai genrotnya juga udah empuk Sekarang kita plating Dan kita makan Nah, sobat Sayur tahu cabai genrotnya udah jadi ya Sekarang kita Cobain Jadi rasanya itu sesuai dengan ekspetasi ya Gurih Nah, kembali ke cabai genrotnya Hmm Tidak terlalu pedas Bisa juga Wah, pedas banget Tapi ini tidak terlalu pedas Benar lagi ya Hmm Nah, sobat Itulah sayur tahu cabai genrot Selamat mencoba di rumah Dan jangan lupa Dukung terus channel Jangan lupa subscribe Dan nyalakan tombol loncengnya Sampai ketemu di video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Sampai ketemu di video-video berikutnya